Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaymin telah resmi dibubarkan. Pembubaran ini disampaikan oleh Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar dan Kapten Timnas Amin Muhammad Shawki ala Idrus di Kediaman Anies, Lebab Gulus, Jakarta Selatan, Selasa, 30 April 2024. Acara ini digelar bersamaan dengan Silaturahmi dan Halal Bihalal. Sejumlah petinggi koalisi perubahan turut hadir dalam kesempatan tersebut. Di antaranya Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Shaiku, Sekjen Partai Nasdem Hermawit Aslim, dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Namun, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tak tampak dalam acara tersebut. Sebagai informasi, Nasdem merupakan salah partai yang tergabung dalam koalisi perubahan yang mendukung pasangan calon Anies Muhaymin di Pilpres 2024. Anies menegaskan bahwa kedatangan Surya Paloh telah diwakili oleh Sekjen Nasdem Hermawit Aslim. Sementara itu, Hermawit menuturkan, Surya Paloh seharusnya memang hadir dalam acara pembubaran kemarin. Namun, Hermawit mengatakan, tak hadirnya Surya Paloh karena adanya kegiatan lain.